Intro Para Roma, Suster, Buder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Anak-anak, Berkah Dalem Kembali kita berjumpa di dalam acara Berkah Dalem Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sebagaimana kita tahu bersama, bulan Oktober dan juga bulan Mei adalah bulan-bulan Dimana kita bersama-sama menghormati kepada Bunda Maria Pada bulan ini banyak orang pergi ke tempat siarah-siarah Bunda Maria Juga banyak orang, entah pribadi atau lingkungan, menjalankan rosario setiap hari atau setiap minggu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Gereja memang memberi tempat yang luar biasa kepada Bunda Maria Secara liturgi banyak peringatan, pesta dan juga perayaan-perayaan di dalam Ekaristian Dikhususkan untuk menghormati Bunda Maria Secara dogmatis, ada pula banyak ajaran-ajaran tentang Maria Bahkan juga banyak gelar-gelar yang diberikan kepada Bunda Maria Kemudian secara divosional, banyak tempat siarah Banyak doa-doa, banyak novena, banyak juga cara-cara khusus gerakan-gerakan Yang juga ditujukan kepada Bunda Maria Mungkin pertanyaan kita sekarang adalah Siapa sebenarnya Maria itu? Sampai gereja memberi tempat yang sangat istimewa kepadanya Maria adalah perempuan muda yang saleh, yang suci, yang bertunangan dengan Yusuf Ia walaupun memiliki rencana-rencana pribadi Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, menghendaki dia untuk menjadi Bunda Allah Ia pun menyediakannya Sekalipun ia menghadapi banyak kesulitan, tantangan, dan mungkin juga persoalan-persoalan lain Tetapi ia menerima dan menyanggupkan diri menjadi Bunda Allah Sekalipun kadang-kadang tugas dia juga tidak jelas Tidak terus terang mereka itu memberitahukan bagaimana harus nantinya terjadi Tetapi Maria sanggup dengan mengatakan Terjadilah padaku menurut kehendakmu Ia tahu bahwa menjalankan tugas ini bukan hal yang sangat gampang Tidak mudah untuk menjelaskan Mungkin kepada Yusuf pun tidak mudah apalagi juga kepada orang Tetapi ia percaya betul Bahwa Tuhan memang menghendaki dirinya Untuk menjadi Bunda Allah Untuk menjadi perantara kehadiran Tuhan Untuk menjadi bagian dari rencana penyelamatan Tuhan Untuk umat manusia Maka sungguh-sungguh kesanggupan Maria Menjadikan rencana penyelamatan Allah itu terjadi Allah putra menjadi manusia karena peran sarta Bunda Maria Ia telah mengambil bagian penting Di dalam rencana keselamatan umat manusia Maka saudara-saudara yang terkasih Sekarang kita yakini Bahwa bersama Bunda Maria Kita sendiri Juga diyakinkan Pada satu pengharapan Bahwa Allah Menyelamatkan umat manusia Kita yakini pula Bahwa Maria berkat imannya Berkat kedekatannya dengan Tuhan Dengan Allah Teritungga Ia menjadi perantara Banyak rahmat Bagi manusia Yang berdoa Kepadanya Atau bagi siapapun Yang dimintakan doa Dari Bunda Maria Oleh karena itu Mari pada kesempatan ini Bulan-bulan ini Secara khusus kita Menghormati Bunda Maria Kita berdoa bersama dia Kita memohon rahmat bersama dia Kita percaya Bunda Maria menjadi Bunda penolong Bunda segala rahmat Bunda tempat Dimana kita bisa bersimpu Santo Franciscus mengingatkan kita semua Berang siapa Memegang Rosario Ia memegang juga Tangan Maria Yang siap Untuk menolong Menemani Dan menyertai Kita Berkata Berkata Terima kasih Terima kasih.